Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu, at birth of place Suatu bentuk keterangan yang dipakai untuk menyatakan tempat atau posisi terjadi suatu peristiwa Eksampel Satu, your parents live in Libya Two, the waited for me three Tiga, on the table Three, is a cup of tea Yang keempat, I sacred everywhere but I can't find him Yang kelima, I go to school this morning Dua, at birth of them Suatu bentuk keterangan yang dipakai untuk menerangkan waktu terjadinya suatu peristiwa tindakan atau pekerjaan Eksampel One, there is an earthquake in Padang Kuntli Dua, my auntie attending of tea in the morning Tiga, they usually play soccer at the school field Empat, my baby brother always sleep at seven o'clock in the night Lima, she goes to tea move on saturday every week Yang ketiga, at birth of manner Suatu bentuk keterangan yang dipakai untuk menerangkan bagaimana caranya suatu pekerjaan, tindakan, pernyataan, kualitas dilakukan atau suatu peristiwa terjadi Eksampel Satu, he always drive fast Tua, he read the instruction careful Tiga, things will slowly come Tiga, don't worry, I'll do it early Tiga, eh Yang keempat, at birth of frequency Suatu bentuk keterangan untuk menyatakan ukuran atau muatan Eksampel, I went always with my mom Always, bentuk keterangan I usually go to the game Keempat Kelima, at birth of purpose Kata ketangan Yang menunjukkan sebuah tujuan atau alasan suatu pekerjaan yang dilakukan, yang terjadi maupun yang akan terjadi Eksampel, he sick and therefore he can work for today In order to improve my English language skill I always read the grammar lesson in book every day Baiklah, inilah hasil presentasi kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh